21, 22, 23, 24, 25 Ini posisi 40 langkah Masih stabil lampunya Saya coba akan berlari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di Mantias Yugo Youtube Channel Guys, akhirnya saya beli Saramonic Blink 500 B6 Setelah negosiasi dengan Ibu Negara Hasilnya proposal saya di ACC Alhamdulillah sudah sampai Ini paket dari Saramonic langsung Saramonic Indonesia Saya beli melalui Tokopedia Dengan harga Rp 2.650.000 Dan ini adalah Saramonic mikrofon Dihususkan untuk handphone yang sudah chargingnya type C Tipe C Nah, kita akan unboxing Sekaligus bagaimana cara menggunakannya Nanti kita akan ulas di sini semua Mari kita unboxing terlebih dahulu Kita buka terlebih dahulu Ini cukup rapi di kemasnya Dan saya memilih menggunakan kurir dari Gosen ya Karena memang saya sedikit terburu-buru juga membutuhkannya Karena ada beberapa acara yang saya perlukan untuk menggunakan ini Nah, ini dia teman-teman Keren ya Saramonic Ini yang sudah transmiternya 2 Di sini juga kita akan lihat apa aja sih isinya Dapat apa saja ya Ini kita simpan dulu Oke, kita buka Wow Wah, eksklusif banget teman-teman Ini dia Kita buka lagi Wah, gimana caranya Atau dari pinggir Wah, iya Ternyata ada segel teman-teman Waduh, jadi malu saya Ada segel yang penuh dibuka Ini segel langsung dari Saramonic-nya Masih asli Belum diapa-apain ya Kita buka Nah, ini dia teman-teman isinya Saramonic Sound Timer Cable Nah, apa artinya Nah, kita buka satu persatu ya Yang pertama ini Ini kita buka Sepertinya sih buku panduan Ya Di sini ada pin peniti ya Mungkin untuk Restart atau bagaimana Saya belum tahu juga Kemudian ini ada buku panduan Dan juga buku garansi Juga Stiker Kita simpan dulu Kemudian Kita buka box-nya terlebih dahulu Ini ada box di sini teman-teman Nah, ini ada box Kita buka Ya, kita lihat satu persatu ya Di sini ada Lavalier mikrofon Dua ya Jadi ini bisa disambungkan ke transmitter Dan transmitter-nya bisa kita kantongin Kemudian ini di Jepit di kerah Ya, seperti yang saya gunakan ini Namun karena ini masih kabel langsung Nyambung ke handphone agak ribet Tapi kalau ini nanti cukup transmitter-nya aja kita kantongin Ya, ini dapat dua Kemudian Wah, ini Ini charger Tipe C ya Charger type C Dapat dua juga Panjangnya kita lihat Berapa cm sih ini Kira-kira Karena pendek Ya, mungkin sekitar 30 cm ya Sekitar 30 cm lah Dapat dua Eksinya Ini USB-nya Ini gak dapat kepala chargernya Mungkin bisa ke charger handphone juga bisa Atau langsung ke laptop bisa Ya, itu Isi dari box-nya Kita simpan lagi Nah, sekarang kita Ke Reciper-nya Ini Reciper-nya Ya Reciper-nya Langsung kita colok ke handphone Yang sudah Model type C juga Kemudian Transmitter-nya Transmitter-nya ada dua Ya, transmitter satu Transmitter dua Gak ada nomernya sih Mungkin sama ya Kekuatannya juga mungkin sama Oke Capitannya cukup Kuat Kita lihat di sampingnya ada apa aja Disini ada untuk USB charger charger ya Terus ini untuk lavaliernya tadi Yang ini saya sampaikan tadi Jadi ini colok kesini Kemudian Ini bisa Dijepit dikerah Kalau misalkan Kalau misalkan Gak mau pakai Ini langsung Tapi kalau mau pakai langsung Disini bisa Ini tinggal jepit aja begini Ya, kayak youtuber-youtuber kan begini Kalau pakai kaos mungkin agak jebleh Nah, keren Ini dapat dua Kemudian di sampingnya Ini untuk Repair ke sini ya Nanti kita Coba Pairing ke Receiver-nya Kita lihat dulu Apa aja yang kita dapat Ya, teman-teman Ini Transmitter-nya dapat dua Ya, ini enak banget Kalau kita Acaranya kayak Talkshow Atau Sambil berjalan ya Atau Video-video prank gitu Ini enak banget Nanti kita coba juga Ini Berapa meter sih Bisanya ya Kalau nggak salah Di iklannya tuh Sampai 100 meter Cuman Kita belum Pastikan Nanti kita lihat Dan ini Ada Poch Keren ya Poch ini Berguna untuk Menyimpan Misalkan disimpan Gitu kan Kita mau kemana-mana Kita simpan begini Ini kan Dan Tinggal Masukkan ke Goody bag kita Gitu Poch-nya Keren juga ya Elegan Trendy Nah itu teman-teman Yang kita dapatkan Berarti Disini ya Satu Ini Buku panduan Dan garansi Dan juga pin Peniti Kemudian kita Dapat Lavelier Mikrofonnya Dua Kemudian kita Dapat Charger Type C Recipernya Dua Dapat Recipernya Satu Transmitternya Dua Dapat Poch Satu Juga Dusnya Yang elegan Ya bisa kita simpan Ini Jadi kalau misalkan Sudah menggunakan Kita simpan lagi Disini Karena ini cukup Bagus juga Kayaknya Anti jamur Mungkin Ini Keren Kita akan Coba Pair Ke Transmitter Dan Recipernya Langsung Ke Handphone Kita Pakai Handphone Dulu Oke Guys Langsung Saja Kita Akan Menyambungkan Saramonic Blink 500 B6 Ini Ke Handphone Bagaimana Caranya Teman-teman Juga harus memastikan Handphone Yang digunakan Adalah Type C Jadi Bisa Terkoneksi Dengan Si Recipernya Nah Pastikan juga Si Transmitternya Sudah Tercharger Karena Memang Dari toko Mungkin Tidak ada Baterainya Jadi kita harus Charging dulu Ini saya sudah Charging Sekitar 25 menit Mudah-mudahan Cukup Dua-duanya Sudah di Charge Dan kita Akan Coba Mengkoneksikan Ke Handphone Oke Pertama-tama Kita akan Colok Si Reciper Ini Ke Handphone Posisinya Antena Ini Ada Di Atas Saat Si Handphone Ini Kita Letakkan Seperti Ini Dan Lampu Ini Connecting Ada Di Di Bawah Posisinya Begini Nah Begini Teman-teman Ya Nah Bagaimana Kalau Ternyata Lampunya Belum Nyala Ternyata Ini Dari Handphone Kita Buka Pengaturan Kita Cari OTG 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 Kita Hidupkan Nah Ketika sudah Dihidupkan Lampunya Berkedip-kedip Berarti Sudah Support Nih Handphonenya Ke Receiver Oke Langkah pertama Sudah Kemudian Kita Menyambungkan Transmitter Ke Receiver Ini Kita Hidupkan Dulu Tekan Yang Agak Lama Nah Ternyata Sekali Pencet Langsung Hidup Nah Jika Posisinya Sudah Warna Solid Seperti Ini Ini Kemungkinan Sudah Terkoneksi Kita Coba Dulu Di Perekaman Oke Kita Coba Di Perekaman Nah Sudah Ada Gelombang Ya C C C Nah Ini Sudah Terkoneksi Ya Teman Nah Bagaimana Kalau Misalkan Masih Kedip Kedip Ya Kalau Kedip Kedip Disininya Kedip Kedip Disini Kedip Kedip Berarti Itu Belum Terkoneksi Caranya Adalah Disini Ada Tombol Volume Volume Menambahkan Dan Mengurangi Jadi Ini Bisa Untuk Alat Faire Juga Jadi Langsung Dipencet Kedua Duhanya Bareng Bareng Sampai Si Lampunya Tidak Berkedip Kedip Nah Itu Yang Kedua Kemudian Cara Terakhir Adalah Di Receiver Disini Ada Lubang Pair Lubang Pair Disini Ini Kita Gunakan Menggunakan Jarum Ini Ini Langkah Ketiga Kalau Misalkan Belum Bisa Terkoneksi Juga Nah Ini Secara Bersamaan Ditusuk Kesini Sambil Memencet Yang Di Transmitter Ya Yang Volume Mengurangi Dan Menambahkan Ini Secara Bersamaan Dipencet Dan Juga Ini Ditusuk Oleh Jarum Atau Pin Sampai Warna Lampunya Solid Dan Tidak Kedip Kedip Kalau Sudah Seperti Itu Sudah Terkoneksi Ya Sekarang Kita Akan Menguji Melalui Video Kita Akan Menguji Melalui Video Kita Akan Uji Sejauh Mana Sejauh Mana Saramonic Ini Bisa Mendapatkan Vinyal Untuk Mengakses Suara Kita Akan Coba Diluar Oke Kita Akan Coba Sejauh Mana Saramonic Blink 500 B6 Ini Bisa Mendapatkan Suara Dari Saya Atau Sinyal Sejauh Mana Bisa Didapatkan Oleh Transmitter Ke Receiver Nah Kita Akan Coba Sekarang Saya Ada Posisi Tiga Langkah Dari Kamera Saya Akan Menghitung Langkah Kesana Ya Karena Saya Tidak Ada Ukuran Meter Jadi Teman 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 Silahkan Prediksi Aja Satu Langkah Saya Satu Meter Kita Akan Coba Ini Saya Bawa Dua Duanya Dua Dua Stabil Lampunya Jika Ini Klip Klip Berarti Sudah Tidak Terkoneksi Atau Sudah Putus Jadi Saya Akan Simpan Disini Satu Dan Saya Bawa Satu Ini Tiga Langkah Dari Sini Saya Lanjutkan Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Gua belas Tiga belas Epat belas Terima belas Enam 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 belas posisi 40 langkah masih stabil lampunya kemungkinan masih panjang ya kalau 50 lebih juga sepertinya masih bisa ini lampunya masih stabil saya coba akan berlari bagaimana suaranya ya 1 2 3 4 5 6 7 8 nah itu posisi lari dan lampunya masih stabil ya guys itulah Saramonic Bling 500 B6 yang sudah saya coba ya saya beli dan Alhamdulillah tidak menyesal ini kualitasnya luar biasa bagus banget jika teman-teman mau membelinya saya rasa dengan harga segitu ya memang benar-benar sesuai dengan kualitas terima terima kasih sudah menyaksikan unboxing dan juga review pada kali ini ya semoga mic ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa terutama untuk kemajuan channel saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh